Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala srofil ambiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi tentang metodologi Metafisika Tasawuf Eksakta Ilmiah Bertempat di Kampus Taklim Marifat Ambon Manise Judul yang kita angkat kali ini adalah Agama itu Hubungan kita dengan Tuhan Mulai kita kenal Sampai Beserta berkekalan Nah Logika gampangnya aja Apa itu kenal Apa itu beserta Karena jika tidak beserta Allah Disampaikan Nabi Kita otomatis beserta dengan Setan Itu hukum ya Kalau bukan Allah Pasti yang selain Allah Selain Allah pasti setan Nah Gak mungkin beserta Jika gak kenal Dan gak mungkin kenal Kalau belum ketemu Ketemu ini adalah Berinteraksi dengan Panca indera Entah satu entah dua Ada interaksi Nah Karena sifat Allah ya Adalah wujud Maka pertemuan kita ya Dengan Wujudnya Yang di dunia Dia nyata ya Kecuali Kalau yang di akhirat ya Yang di Maliki Omidin Dia itu Nah Tetapi yang di dunia Itu nyata Terang-beneran Nah Karena Kalau gak kenal Kita pasti nyasar Minimal tahu Yang mana Yang bernama Allah itu Jadi Kalau tahu Kenal Kita kan Gak ketuker Gak salah Misalkan ya Kalau kita kenal Atau Sifulan Namanya Dulkamit Kalau sudah kenal Yang punya nama Dulkamit itu Itu loh Berarti kan gak ketuker Dengan yang lain Nah Karena Setelah kenal itu Ada proses Adaptasi Yang lebih tinggi Kita mulai Beribadah Beribadah Jadi Beribadah itu Masih proses ya Bukan kemudian Beribadah itu Sudah beragama Belum Makanya Beribadah itu Bagi orang Ber Iman Orang beriman Itu beragama Loh ya Ya Sama seperti Begini loh Kalau kita Tujuan kita Mau ke Jakarta Misalkan Ini kan Sarat rukun Kendaraan Sim Dan Bahan bakar Peta jalan Sudah tahu semua Tapi setelah itu Kan harus Melakukan perjalanan Nah Orang beribadah itu Mulai menyembah Beribadah itu Dengan Sholat Dikir Sebagainya Itu Setelah Mulai Melewati rukun Sarat Baru mulai Nah itu Dan Itu baru Adaptasi loh ya Belum di Agamanya Sendiri Sedang Makrifat itu Baru mulai loh ya Makrifat itu Baru mulai Ya Kan awal Lu din Makrifat Tuh gak Tuh Baru mulainya Kamu beragama Ketika Makrifat Bukan Akhirnya Tapi Akhirnya Juga Ya Makrifat Tapi Makrifat Yang awal Mulai Kita mulai Beragama itu Mulai Di saat Kita Kenal itu Karena Kalau gak Kenal Semuanya Sia-sia Nah Di luar Kalau Sekedar Tahu Teori Cerita Wacana Kabar Kan Tidak Kenal Kamu Kamu Tahu Misalkan Cerita Tentang Dulkamit Apa Tentang Dulkamit Kamu Tahu Tetapi Kalau Kamu Tidak Kenal Yang Mana Yang Nama Dulkamit Berarti Kamu Tahu 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 Kenal Contohnya Sahadat Semua orang Tahu 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 Artinya Yakin Percaya Begitu praktek Bersasih gak dalam sehatannya? Kalau dia tahu Yang bernama Allah Dan kenal, dia pasti telah Berinteraksi, dia pasti telah bersaksi Karena apa? Allah itu di dunia itu Wujud jifatnya itu gak? Nah contohnya tadi ya Sudah tahu, sudah Paham, sudah tahu Bunyinya, artinya Yakin, percaya Harusnya apa? Harusnya ketemu Betul gak? Karena apa? Sebelum kenal, kau harus berinteraksi Dengan panca inderamu Nah Karena Allah itu di dunia Sifatnya wujud, berarti kau harus Berinteraksi dengan apa? Inderapa? Matamu Nah misalkan ya Kalau kentut misalkan ya Kau tahu Kau Paham Kau apa? Saya ngerti ya Kemudian Kapan kau mulai kenal? Ketika kau Paham Yang mana yang bernama kentut Dari mana ya? Interaksi dengan dirimu Nah kentut dari apanya? Dari bunyi dan Baunya Betul gak? Betul Baru situlah kau mulai Kenal Eh ketemu dulu Ketemu dulu Ya Ketemu dulu Jadi kenal itu gak mungkin Kalau gak lewat ketemu Betul ya? Nah ketemunya itu Dengan panca inderamu Entah Dengan penglihatan Tetapi Allah itu Wujud Maka mau gak mau Kau harus ketemu dulu Dengan Wujudnya Tetapi Ya ini yang Yang sulit ya Orang kan kadang terdogma Bahwa Allah itu Gak ada wujudnya Betul gak? Betul Allah yang di akhirat Yang di dunia kan Mempunyai sifat-sifat dunia Rohmu di akhirat Kan gak ada wujudnya Betul gak? Kodim Betul gak? Gak ada Jenis kelamin Gak ada apa-apa Tetapi di dunia Ada sifat-sifat dunianya Betul gak? Rohmu ternyata Mewujudkan Apa? Sifatnya roh itu di dunia Wujud Nah kalau sifat yang wujud Berarti harus Terlihat Bukan terdengar Bukan tercium Bukan terasa Gitu loh Allah Di dunia Sifatnya pun Wujud Ada wujudnya Tapi ini kan ngeri nih Ngeri sekali Tetapi silahkan buka di Kitabnya ya Silahkan Saya gak begitu pandai Baca kitab Tapi kan ada Penjelasannya Silahkan buka di Surat Anas Misalkan Kul a'udhu Birobinas Aku belinu kepada Tuhannya manusia Malikina Serajanya manusia Ilahina Sesembahan manusia Nah Ketemu Baru Kenal Ketemu pun gak Sembar ketemu loh ya Kau ketemu orang Apakah bisa Kenal Tidak Ketemu Bisa sebentar Selalu Betul gak Ketemu itu Harus berinteraksi Tau kronologinya Baru kenal Betul gak Betul Misalkan kau ketemu Di pasar Kalau gak satu frekuensi Walaupun kau ketemu Tapi kan gak kenal Betul gak Misalkan ya Kau ketemu ya Tapi gak begitu Memperhatikan Kemudian di rumah Temanmu nanya Kau tadi lihat itu Pak Pak Apa Tul gembok Misalkan Yang mana orangnya Itu loh Tadi Pak pasang sama kamu Yang mana sih Yang baju merah loh Oh Yang Yang tadi tuh Di Di perpatan tadi Iya itu Pak tul gembok Sudah lihat Sudah ketemu Tapi kan Gak saling Satu frekuensi Iya kok Itu pun belum kenal Sudah ketemu Sudah Sudah berinteraksi Sudah Tapi kan belum kenal Iya kan Kenal itu Ketemu Kemudian Tau Narasi Kronologisnya Baru disebut Kenal Kenal Wujudnya Kenal 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 Itulah Baru kita Mulai Beragama Tetapi Proses Mulai Beragama Ibadah Itu Habis-habisan Ya Logikanya kau gak mungkin Beserta dengan istrimu ya Kalau belum kenal Kan harus kenal dulu Kau gak mungkin kenal kalau belum pernah Ketemu, betul gak? Dan ketemu pun Kalau gak adaptasi Ya Gak mungkin kenal, betul gak? Kenal pun kalau gak adaptasi Ekstra, gak mungkin beserta Ya apa gak? Banyak kan yang nyenangi Pacarmu dulu tuh gak? Nah kenapa Kau sama kamu? Karena ada sesuatunya Ya gak? Adaptasi ekstra ya Dari ketemu pun Ada adaptasi Ekstra menurut dikenal Kenal pun ada adaptasi ekstra Nah gitu aja Nah Kalau sekedar tahu Tahunya tahu teori Enggak bisa Begitu praktek sadat Kan gak ada yang ngerti Prakteknya Mana wujudnya Allah disaksikan Kan gak ada yang tahu Padahal wujudnya nyata gak? Nyata Gamblang Bisa kau lihat Wujudnya Manusia laki-laki loh Vulgar loh ini saya Betul gak? Betul Tapi bagi orang lain kan Gak kebayang Karena Gak Gak pernah ketemu Dan ketemu pun Gak sebarang ketemu Ketemu yang tahu Kronologisnya Kenapa kok kewujud itu Betul gak? Padahal banyak wujud yang lain Banyak manusia laki-laki yang lain Betul gak? Kenapa kok ke situ? Itu yang mahal Berarti ketemu Dan tahu Kronologisnya Itulah sahajat Bukan cek dan melihat Kenapa kok bersaksi Betul gak? Kau ya Di pasar Ada kebakaran Kan pasti banyak lihat Kemudian polisi ambil Saksi Apa kriteria saksi yang diambil polisi? Dia yang sekiranya melihat Di TKP Dengan mata kepala sendiri Dan tahu Kronologisnya Betul gak? Misalkan kebakaran Dia tahu apinya dari mana Bisa menggambarkan kondisinya Betul gak? Betul Kalau cuma lihat Orang di luar pun Nonton naik motor Lihat kebakaran Dia lihat Banyak gak yang lihat? Banyak Tapi belum tentu tahu Kronologisnya Nah ini Karena kalau kau gak kenal Gak bisa menyembah Gak bisa Gak sah Ini yang sudah gak ada yang ngerti ya Makanya ibadah itu bukan bagi semua orang Tapi bagi yang beriman Yang mendapatkan perintah ibadah itu bagi yang beriman Bukan untuk semua orang Tapi masalahnya semuanya merasa beriman Yuk gak? Lihat syaratnya di asur lima dua Orang beriman itu adalah orang yang Dibaiat Ditanamkan nur iman dan nur kitab Selain itu Minggir Selain orang yang belum dibaiat itu Belum beriman Tapi semua merasa benar gak? Merasa benar Karena yang mendapatkan perintah itu Harusnya yang bisa apa yang gak bisa? Yang bisa Kau disuruh seseorang Itu artinya orang itu percaya bahwa kamu itu mampu Betul gak? Betul Kalau kau disuruh tapi orang itu Tahu kalau kau gak mampu Yang bodoh yang nyuruh Kita diperintah Allah untuk ibadah Karena mampu Siapa yang mampu? Yang telah memenuhi rukun dan syarat Kenal yang disembah Tahu cara menyembah Qiblatnya jelas Yang bernama Allah saja kamu gak tahu di dunia ini Coba contohnya ya Waktu sholat Kan akimis sholat di zikri Dihirikan sholat dengan hati yang berzikir Coba ya Dihirikan sholat dengan hati yang ingat Berarti wajiban yang diingat gak? Dan mengingat dengan apamu? Dengan kolbu loh Nah orang awam bisa gak mengingat dengan kolbu? Kolbu itu apa aja gak tahu Betul gak? Ya bukan loh Dan apanya yang diingat Kalau kau belum pernah sadat Belum pernah ketemu Gimana kau mau ingat? Apa yang kau ingat? Sementara mengingat gak dengan akalmu loh Budek lagi tuh Iya gak? Nah berarti Yang mendapatkan perintah sholat Hanya yang beriman Berarti yang Tahu mengingat dengan kolbu Betul gak? Betul Dan tahu yang diingat Berarti Berarti Telah berinteraksi dengan pancai teramu Betul gak? Kalau kau Belum pernah berinteraksi dengan pancai teramu Kau gak mungkin bisa ingat Makanya kau Mengingat Dia Dan tahu cara mengingatnya Cara mengingat Tuhan Bukan dengan Akal Kan jelas Akimis sholah litigri Nah ini Dikira orang mengingatkan dengan ini Macem-macem yang datang Betul gak? Karena mereka belum beriman Tapi kan merasa beriman Bahkan mereka lebih galak daripada kita Iya gak? Tak bilang goblok Oh dia marah Dia emosi Padahal kalau orang pinter Ya gak akan marah Karena apa? Gak merasa goblok Betul gak? Saya kan goblok Kepada orang yang goblok Yang pinter pasti diam Yang goblok emosi Jadi begitu ya Makrifat itu Baru mulai ya Kau kenal Tuhanmu Nah itu Dan kau gak akan makrifat Kalau tidak lewat Hakikat Kau gak akan hakikat Jika tidak belajar Tarekat Kalau cuma tahu saja Ilmu syariat Gak ada gunanya di akhirat Kandas itu Ketinggalan di akalmu saja Kau sudah gelarmu Profesor Doktor Kiai haji Gelar dunianya Apal Quran Apal banyak khatis Ahli nahwu Kemudian Bahasa Arabnya lancar Ahli fekih Pau winter lah Begitu tidur kan nilang Gak ada gunanya ilmunya Apalagi mati Apalagi mau dipakainya berangkat akhirat Tetapi kalian yang disini Walaupun bodoh-bodoh ya Gak ada profesor Gak ada kiai Gak ada haji Itu gak Tapi waktu mati Sadar gak kalian Sadar Sudah kan Sedang mereka tadi Waktu Kira-kira ya Waktu tidur Sadar gak dia Tidak Apalagi mati Yang disini sudah Pera mati semua Dan sadar ya Betul ya Sadar ya Bahkan rasa-rasanya Seperti gak tidur Betul ya Padahal kata yang jaga Ngorok Ya bukan Di luar mana ada orang Ngorok Tapi sesadar Betul gak Rasa-rasanya aku susah tidur Padahal ngorok Ya gak Nah kalau rohnya Gak ngerti Gimana mau Berhubungan dengan Allah Kan Allah Tidak di dunia ini ya Allah di akhirat Tetapi kau di dunia Harus cari Allah di dunia Budek itu Maka Ibadahmu di dunia Tapi harus tembus Akhirat kan gitu Karena Allah di akhirat Kau cari iblatnya di dunia Ini yang orang lain Gak mungkin ngerti Kenapa Satu Tidak mengakui Rasulullah zaman ini Dua Tidak memakai metodologi Guru syariat Itu nabi Yang wujud jahir Guru hakikat adalah Rasulullah Padahal Gak ada Marifat kalau gak lewat hakikat Sekarang Rasulullah Yang gak ada Berarti gak ada Hakikat sudah Yang gak ada Yang ada adalah hakikat Deleming Iya Hakikat tahu Ngobrol malam-malam Sampai isu Banyak itu gak Itu bos Itu bos Itu bos cerita-cerita Itu Iya gak Itu bos Rokokan jeda Jir Ngopi sampai isu Dileming Tuhan Itu gak Ngalor Gidul Ngetan ngulon Akhirnya pegel Mule Iya gak 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 Kapan praktek Cuman cerita Pau wah Pau untar-puntar Yoha Dewi Gak 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 Terus Waktu sholat Apa yang kau ingat Dalam apa Dalam sholat Bingung Gitu Iya gak Bingung Padahal Akim Sola Lidhikri Lidhikri Dirikan sholat Dengan Hati yang Berdikir Ingat Eling Apa Harusnya kan ingat Tuhan Lah kau gak pernah ketemu Kau gak pernah Sahadat bersaksi Makanya itu Sahadat itu Sangat penting Makanya Disebut apa Rukun syarat Dasar yang pertama Sedangkan sholat itu Tiangnya agama Gak akan bisa sholat Kalau gak bisa sahadat Dan sholat itu Intinya di Dikir Nyambung Sudah Sekarang gak ada yang sholat Gak ada yang bisa sholat Ritual Banyak Ritual Kalau gak nyambung Kan neraka Well Wajib pada diingat ya Bunyinya tadi loh Akim Sola Lidhikri Yang diingat harus Tuhan Betul gak Nah Wujudnya apa Di surat al-anam Ini wajah Itu wajah Wajah ini Itu untuk Nanti Ini harus Marek abis Ngelontok Biasa praktek Biasa Di luar itu Jadi gak ada hubungannya Profesor Doktor Ahli tafsir Ahli pokok Itu akal Dia bukan Ulama Dia Ahli fekeh Ahli tafsir Bukan ulama Kalau ulama itu Dia pasti ahli Makrifat Karena ulama itu Yang Memberikan Pengajaran Agama Lah agama kan Makrifat Yang ngajar Makrifat gak Ya harus Makrifat Namanya guru Makrifat Ya harus Makrifat dong Masa Tahunya Hanya sepatas Ilmu dunia Jadi Ahli makrifat Itu bisa jadi Orangnya Tidak ada Gelar dunia Sama sekali Bisa Jadi ada Gitu Tapi gak ada Hubungan dengan Gelar dunia Jadi Jangan kemudian Itu lulusan Cairo Lulusan Maroko Gana hubungannya Jadi Makrifatnya Gak ada Gak ada Apa-apa Hanya Kau yang Mengalami Tapi Kau pun Melewati Fana Pengetahuanmu Hilang Semuanya Hilang Keakuanmu Hilang Kalau Kau gak Kalau Kau gak 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 ada Tuhan Makanya Disini Fana Itu adalah Makom Wukuf Itu Fana Di atas Wukuf Nanti ada Murakabah Itlak Awal Murakabah Nanti Naik Naik Lagi Coba Saya gak Jelasin Kaji Saya Jelaskan Ilmiahnya Kau Ngomong Hakikat Tapi gak Pernah Wukuf Gak Pernah Fana Ngomong Kosong Itu Padahal Makrifat Di atasnya Itu Betul Kak Makrifat Itu Ketika Di Kondisi Wah Ma Agum Aina Ma Kuntum Telah Beserta Dengan Dia Jadi Jauh Makanya Agama Islam Itu Yang Nabi Saja Diakui Islam Ya Sebelumnya Islam Belum Belum Hari Ini Aku Cukupkan Nikmatmu Nikmatku Ya Aku Ridhoi Islam Agamamu Diridoi Gak lama Kemudian Beliau Wafat Itu Baru ACC Sah Sekarang Baru Bisa Ngaji Alibak Tak Berasa Islam Kankreng Aduh 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 Dan Itu Harus Sistemik Ya Lewat Metodologi Gak Bisa Lewat Ini Ini Jalur Akal Itu Jalur Agama Dunia Pengetahuan Literasi Diskusi Baca Lihat Dengar Yang Pokoknya Kal Dipakai Tidur Hilang Ilmunya Itu Ilmu Akal Sedangkan Roh Walaupun Kau Tidur Masih Terjaga Walaupun Kau Mati Masih Terjaga Itu Berlaku Hanya Yang Melewati Fana Kan Sudah Pernah Ngalami Mati Pun Sadar Nanti Walaupun Kau Fana Di Atasnya Kau Sadar Setelah Fana Kemudian Bakok Bakok Bilah Di Atasnya Fana Fana Kan Hilang Bukan Lenyap Hilang Hilang Keakuan Hilang Apa Hilang Seperti Tidur Tapi Bukan Tidur 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 Kan Hilang Akal Tapi Tidur 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 Di Atas Sadar Di Atasnya Akal Nah Kalaupun Bangun Akal Ada Nggak Ada Tapi Kamu Sadar Kan Orang Lain Kamu Sadar Ngomong Ya Ngomong Ketawa Tapi Akal Nggak Ada Itu kan Nggak Mesti Dibayin Orang Gimana Coba Makanya Orang Membaca Orang Saya Bingung Jangan Pak Akal Gimana Coba Gila Kan Mereka Nggak Tahu Setelah Hukum Muncul Murakabah Itlak Betul Nggak Mulai Sadar Tapi Nggak Bisa Menguasai Diri Sadar Dia Tapi Akalnya Nggak Jalan Tapi Sadar Itulah Sadar Diatas Akal Yang Biasa Kami Sebut Ultra Sadar Terus Naik Itu Sampai Ketemu Kemana Pun Kau Arahkan Pandangan Itulah Wajah Allah Naik Lagi Wahua Ma'akum Aina Ma'kuntum Itu Ma'akum Sudah Dimensional Sudah Murni Alam Ruh Dan Di Alam Ruh Nggak Ada Apa-apa Karena Kan Hilang Kita Tapi Kita Diperjalankan Diberikan Pengetahuan Ngomong Ya Dia Seolah Kita Pakai Mulut Ini Melihat Dia Seolah Pakai Mata Kita Kita Ikut Nonton Apa Yang Dia Lihat Kita Ikut Mendengar Apa Yang Dia Dengar Maka Diberikanlah Pengetahuan Latuni Kayak Mr. Tem Ngomong Gini Ini Saya pun Ikut Nonton Ini Ya Dia Yang Ngomong Saya Ikut Nonton Matanya Dia Aku pun Ikut Nonton Telinga Dia Aku pun Ikut Menengar Sama-sama Nyimak Ini Orang kan Tidak Tau Ayatnya Kan Ada Ya Bukan Dia Muhammad Yang Ngomong Tapi Aku Akulah Mulutnya Bukan Dia Muhammad Yang Memandang Tapi Aku Akulah Matanya Muhammad Yang Mana Hilang Tapi Sadar Kan Dia Sadar Dia Sadar Tapi Hilang Coba Bayangin Gimana Apakah Budek Dan Ini Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Praktek Kalau Tidak Pernah Ketemu Dimensinya Jangan Harap Makanya Ilmu Yang Ini Tidak Bisa Dibelajari Dengan Ilmu Yakin Karena Kau Dapatkan Pengetahuan Itu Langsung Dari Praktik Itu Ketika Matanya Mengambil Alih Matamu Telinganya Mengambil Alih Telingamu Demikian Jika Kata-katanya Lewat Kata-katamu Itu Baru Ada Pengetahuan Jadi Gak Bisa Melewati Ini Gak Bisa Karena Ini Sangat Rendah Sangat Terbatas Yang Bisa Membaca Yang Mutlak Harus Mutlak Juga Yang Bisa Membaca Nur Nur Juga Iya Gak Coba Kalau Misalkan Dimana Mana Kan Ada Gelombang Itu Apa Sinyal Betul Ya Tapi Yang Bisa Nangkap Sinyal Harus Provider Yang Sama Gak Misalkan Kamu Gak Tahu Wujudnya Gelombang Telkomsel Kan Gak Tahu Kan Tapi Begitu Pakai HP HP Yang Ada Provider Telkomsel Ngebaca Gak Kalau Ada Sinyal Ngebaca Tau Kan Tapi Kalau Gak Ada Pakai Data Bisa Dipakai Jadi Jadi Yang Bisa Ngebaca Dan Mengaplikasikan Harus Sejenis Dan Melewat Rukun Syarat Nah Ketika Bisa Ngebaca Ketika Bisa Maka Maka Bisa Bisa Dipakai Untuk Ngomong Sama Orang Terdengar Bisa Dipakai Video Call Terlihat Awalnya Gelombang Gak Terlihat Nur pun Gak Kedetek Akal Nur itu Di atasnya Jauh Tapi Karena Kita Punya Aplikasinya Punya Providenya Dan Punya Paket Datanya Baru Bisa Memakai Nur itu Dan Nyata Bisa Dipakai Ngomong Bisa Bisa Dipakai Lihat Video Video Kalau Bisa Padahal Gak Gak ada Wujudnya Gak Kedetek Kita Awalnya Nah Gambar Seperti Itu Kalau Kita Gak Punya Kemampuan Membaca Gelombang Ultrasonic Yang Gak Terdengar Karena Di atas Kemampuan Pendengaran Normal Manusia Wimu Nah Itu Jauh Di atas Akal Dan Itu Ada Tujuh Lapis Langit Dimensional Coba Bayangin Nah Orang Tahunya Akhir Itu Nanti Padahal Kalau Kau Punya Alat Membaca Akhirat Dan Kau Terizinkan Masuk Akhirat Tembus Sekarang Kenapa Gak Bisa Masuk Akhirat Karena Tidak Memenuhi Rukun Syaratnya Itu Saja Beli Kartu Perdana Sudah Ada Nomornya Gak Itu Sudah Ada Tapi Kalau Belum Diaktivasi Bisa Dipakai Manusia Di Dunia Ada Wujudnya Ada Jasmani Ada Akalnya Sebetulnya Rohnya Ada Gak Tapi Belum Bisa Dipakai Rohnya Kan Ada Kalau Gak Ada Rohnya Sudah Mampus Kau Tapi Rohmu Belum Bisa Kau Pakai Karena Roh itu Dimensia Jauh Di atas Akal Roh itu Alamnya Roh Itu Alam Akhirat Nah Karena Rohmu Ada Akhirat Ada Gak Ya Sudah Ada Cuman Kau Belum Bisa Pake Kau Belum Bisa Tembus Makanya Baik Atlah Tapi Bagi Yang Mau Baik Kalau Enggak Enggak Apa-apa Oh Ya Karena Da'wah Saya Viral Ya Maka Mulai Hari Ini Masuk Islam Di Kampus Talimah Rifat Menjadi 3 Juta Tangan Supaya Enggak Banyak Yang Belajar Disini Karena Saya Itu Bukan Guru Saya Males Menerima Orang Yang Belajar Aku Mau Jadi Murid Murid Males Aku Dipersulit Saja Ya Nanti Disebarkan Mana-mana Jadi Pertanggal Berapa Ini 7 Yang Mau Masuk Islam Menjadi 3 Juta Bukan 2,5 Lagi 3 Juta Dan Ini Akan Kami Naikkan Terus Supaya Supaya Tidak Banyak Ini Aliran Sesat Makanya Kok Makin Banyak Orang Yang Mau Ikut Kesini Makanya Karena Kami Sesat Kami Tolak Mengamankan Anda Supaya Anda Tidak Sesat Betul Tidak Saya Ini Sama Dan Pikiran Orang Di Luar Itu Misal Oke Makanya Saya Bantu Supaya Tidak Ada Kesini Ya 3 Juta Ya 3 Juta Ya Bukan 2,5 Lagi Ya Nanti Kalau Makin Ramai Lagi Saya Naikkan Lagi Supaya Tidak Banyak Kesini Apalagi 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 Yang Mau Gratisan Aduh 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 Ya Pasti Saya Blokir Ya Yang Katanya Tidak Punya Uang Tidak Punya Uang Dan sebagainya Kau Bisa Makan Bisa Kau Pakai Baju Pakai Baju Kau Kesini Naik Motor Iya Kalau Gitu Kau Bisa Naik Motor Kenapa Kau Cari Tuhan Tidak Mau Bayar Cahatlah Tuhan Gratisan Sana Kau Bisa Makan Bisa Pakai Baju Bisa Naik Motor Kok Giliran Untuk Tuhan Tidak Berkorban Kau Untuk Apa Yang lain Kau Berani Utang Untuk Ini Kau Tidak Mau Utang Silahkan Yang Jelas Tiga Juta Jadi Makanya Kenapa Harus Ilmu Hakikat Itu Harus Dialami Tidak Mungkin Dengan Cerita Tidak Mungkin Kapan Mendapatkan Ilmunya Ketika Wama Romaita Idramaita Walakin Allah Roma Ketika Dia Memakai Pandanganmu Pandangan Pandanganmu Sebagai Pandangannya Telingamu Sebagai Telinganya Sebagainya Maka Kau Mendapatkan Pengetahuan Langsung Tidak Lewat Dunia Tidak Lewat Akal Nah Itu Kalau Lewat Akal Sudah Relatif Mana Mungkin Mutlak Bisa Nyambut Dengan Relatif Makanya Bisa Menerima Memakai Frekuensi Ruhani Nah Itu Nah Orang Awam Kalau Nggak Ngerti Frekuensi Ruhani Gimana Akim Sallid Dikri Ya Dirikan Sorat Dengan Hati Yang Ingat Ingat Ya Yang Dienget Apa Ya Jelas Allah Kalau Nggak Pernah Ketemu Interaksi Dengan Allah Gimana Nggak Tahu Cara Mengat Dengan Kolbu Gimana Jelas Nggak Mungkin Ya Jelas Nggak Mungkin Biar Kau Angen Kau Pikir Kau Bayang Bayangan Nggak Mungkin Makanya Jangan Kaget Apa yang Saya Sampaikan Mereka Nggak Mungkin Bisa Ngerti Nggak Mungkin Kebayang Nggak Mungkin Tapi Kalau Dialami Gampang Nggak Karena Ngalami Ini Ilmu Yang Harus Dialami Bukan Cuman Cerita Itulah Ilmu Yakin Tertolak Anul Yakin Tertolak Harus Hakul Yakin Terima Harus Kau Alami Sendiri Baru Ada Ilmu Pengetahuannya Dan Itu Bukan Lewat Akal Sulit Dibayangin Orang Nah Saya Tanya Ayo Jujur Pernah Nggak Ketemu Kau Ketemu Di Suatu Kondisi Padahal Nggak Tahu Tiba Tiba Ngomong Kok Jadi Tahu Sendiri Ayo Pernah Nggak Pernah Nggak Pernah Nggak Kau Nggak Pernah Berpikir Itu Pengetahuan Dari Mana Betul Nggak Kok Tiba Tiba Kok Dikasih Tahu Nah Itu Sebetulnya Dilatih Dilatih Terus Itu Nanti Seperti Mr. TMI Diberi Pengetahuan Langsung Dari Sononya Tapi Kau Nol Kalau Kau Ada Tuhan Nggak Ada Makanya Ilmu Pengetahuan Diluar Buang Itu Ibaratnya Isi gelas Harus Kosong Baru Yang Asli Dateng Kenapa Mutlak Itu Nggak Ada Jika Relatif Ada Mutlak Itu Hadir Saat Kau Nol X Per Tak Deringa Sama Dengan Limit Nol Kalau Nol Diganti Satu X Per X Mutlak Nolnya Diganti Dua X Per Setengah X Mutlak Nolnya Hilang Kembali Lagi X Per Tak Deringa Sama Dengan Limit Nol Tak Deringanya Dihadir Jadi Nggak Ada Dirimu Semua Hilang Kau Harus Di Atas Yang Fana Minimal Fana Kalau Kau Nggak Fana Kalau Kau Masih Ada Tuhan Enggak Ada Palsu Itu Makanya Lihat Bahasa Sri Krishna Akulah Segalanya Akulah Langit Akulah Bumi Akulah Bintang Bintang Aku seluruh Segalanya Tapi Aku Juga Bukan Siapa Siapa Dan Aku Pun Tepat Mati Disini Gitu Gitu Gimana Coba Ya Nah Makanya Jangan Kaget Ya Saya Kan Terlihat Ngomong Ngomong Dan Sebagai Kelancar Kan Sebetulnya Mr. TM Dimana Sekarang Hilang Kalau Ini Pengetahuannya Mr. TM Nggak Mutlak Batal Itu Tapi Yang Ngomong Dilihat Orang Siapa Mr. TM Ya Ketawa Ya Biasa Tengah Dia Sudah Nggak Ada Saat Ini Makanya Di Surat Tuh Ayat 14 Sungguh Aku Ini Allah Yang Ngomong Itu Siapa Allah Tapi Yang Wujud Siapa Sembahlah Aku Coba Ada Seorang Manusia Bilang Gitu Aku Ini Allah Sembahlah Aku Nger Itu Berarti Nabi Muhammad Ada Nggak Itu Hilang Tapi kan Sulit Dijelaskan Pada Orang Kenapa Jelas Wujudnya Tuh Nggak Makanya Ma'rifat Itu Yang Pasti Di Atasnya Fana Minimal Fana Minimal Kau 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 Telah Hilang Hilang Seperti Tidur Tapi Bukan Tidur Kalau Tidur Di Bawah Alam Akal Kalau Fana Di Istilah Kita Itu Adalah Wukuf Wukuf Tidur Tapi Di Atas Alam Akal Setelah Itu Kau Mulai Sadar Sadarmu Nggak Bisa Kuasai Diri Tapi Dikuasai Tuhan Itu Keatas Sudah Kaji Karunia Semua Tapi Saya Nggak Jelasin Kajinya Saya Jelaskan Ilmiahnya Jadi Nggak Mungkin Ada Orang Ma'rifat Tidak Lewat Bukuf Nggak Mungkin Nggak Mungkin Ada Bakok Bilah Kalau Tidak Lewat Fana Nggak Mungkin Makanya Disini Enak Sebetulnya Ya Aku Pun Ya Ngelihat Yang Lain Pun Ini Nggak Ada Makanya Aku Enjoy Saja Betul Nggak Walaupun Di luar Aku mau Dibunuh Aku mau Ditangkap Polisi Itu Cuman Fata Morgana Nah Repot Kan Itu Nggak Nyata Bagiku Bodoh Amat Bahkan Kematian Pun Nggak Ada Kan Sulit Beritakan Orang Itu Hanyalah Gambaran Fata Morgana Tapi Kalau Masuk Ke frekuensimu Gambarannya Menjadi Nyata Vibrasinya Membuat Kau Terpengaruh Tapi Kalau Yang Semua Itu Dirumah Menjadi Gambaran Fata Morgana Nggak Ngaruh Semua Tidak Nyata Nggak Nggak Ada Apa-apa Bohongan Semua Itu Makanya Sering Saya Sampaikan Di Luar Kan Ada Cerita Israel Palestina Betul Nggak Ukraina Sama Rusia Itu Nggak Itu Dijangkauan Kitab Apa Nggak Saya Tanya Dikitab Nggak Di Dalam Kejadian Di Dunia Nggak Itu Cuman Gambaran Nggak Nyata Itu Begitu Frekuensinya Masuk Tervibrasi Maka Kau Akan Terpengaruh Itu Entah Itu Suka Nggak Suka Benci Atau Terpengaruh Itu Tapi Kalau Kau Yakin Nggak Nyata Kau Nggak Akan Terpengaruh Makanya Dunia Itu Sebetulnya Hanya Yang Terlihat Cium Rabah Dengar Dan Rasakan Olehmu Langsung Kau Lewat HP Kau Lihat Langsung Nggak Itu Tidak Langsung Kalau Kau Dengar Tapi Lewat Media Langsung Atau Enggak Kata Orang Langsung Atau Enggak Nyata Itu Entah Kitab Ya Orang Lain Bodoh Amat Contohnya Saya Banyak Tentangan Namanya Wap Pa Iman Penting Nggak Bagi Anda Nggak Tentang Perlu Nggak Kau Tahu Tentang Wap Iman Karena Tidak Ada Di Dalam Kitab Mu Enak Kalau Begitu Sederhana Nggak Perlu Harus Kau Tahu 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 Cukup Yang Allah Kasih Tahu Selesai Selebih Ya Bo Enak Di Di Luar Kan Ngajikan Pau Terpinteran Istilah-istilah Ini Harus Hapal Harus Bisa Bahasa Membaca Musaf Aku Tidak Bisa Harus Bersari Pengetahuan Coba Kau Tahu Ini Apa Lonceng Suatu Saat Ada Orang Nanya Ini Apa Akal Tahu Tahu Tetapi Seorang Makrifat Akal Sudah Tidak Ada Hilang Itu Maka Suka-suka Tuhan Ini Menjawab Apa Secara Akal Kau Tahu Ini Lonceng Tapi Kalau Tuhan Bilang Itu Sepatu Gimana Coba Orang Lain Tanya Itu Apa Sepatu Itulah Jawabannya Dari Tuhan Di Balik Itu Ada Hikmah Akal Sudah Tidak Ada Harus Tidak Ada Kalau Kau Ada Tuhan Tidak Ada Kalau Kau Tidak Baru Tuhan Yang Ada Ngeri Ini Sebenci Zaro Sebenci Sawi Tuhan Sudah Tidak Ada Coba Makanya Harus Fana Harus Bakok Bilah Berkekalan Itu Makanya Dilatih 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 Saya Tanya Kan Diluar Kan Kayak Ibu Tentang Saya Itu Nggak Nyata Nggak Tidak Tapi Kalau Kau Bikin Nyata Karena Frekuensinya Ketemu Ya Nyata Beneran Maka Rumus Kita Berbeda Dengan Orang Awam Untuk Di Alam Fisika Orang Awam Kan Fisika Kali Fisika Sama Fisika Tapi Kita Kita Itu Bukan Fisika Lagi Kita Itu Sebetulnya Metafisika Di Alam Fisika Maka Rumusnya Apa Metafisika Dikalikan Apa Menjadi Fisika Dikalikan Metafisika Sama Dengan Limit Fisika Disiplin Dengan Itu Fisikanya Itu Akan Ada Limitnya Membentuk Itu Tapi Kamu Wajib Tidak 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 Kalau Kau Tau Berarti Bukan Nasib Mbak Wajib Tidak 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 Kalau Kau Tidak 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 Hal Haram Sudah Batal Ada Baik Buruk Sudah Batal Yang Ada Hanyalah Detik Ini Saja Gak Ada Kemarin Gak Ada Yang Akhenata Gak Ada Dihak Gak Ada Waktu Gak Ada Pengetahuan Gak Gak Ada Baik Buruk Dirimu Gak Ada Betul Gak Gak Teorinya Praktiknya Memang Demikian Makanya Hakikat itu prakteknya di atas Fana Kalau kau ada Tuhannya enggak ada Begitu ada benar-salah Hakikat enggak itu? Bukan Ada enggak Islam Kristen? Enggak ada Dulu sekarang akan datang Ada enggak? Enggak ada Demikian tinggi Disiplinnya Hilang itu Yang ada Hanyalah dirimu Sendiri Tapi dirimu yang apa? Wah itu enggak saya dibilang Dirimu pun berlapis-lapis Ada yang dirimu Berdaging tulang otot darah itu Ada pula dirimu yang enggak makan Enggak minum Ada yang sebenar-benar diri Makanya yang ada Hanyalah dirimu Dari awal Ujung ke ujung Sebetulnya tentang dirimu sendiri itu Mulai dirimu yang akal Sampai dirimu yang Allahu Subhanahu wa ta'ala Allah pun nantinya adalah Dirimu sendiri Nabi Muhammad pun nantinya Nabi Muhammad itu pun dirimu sendiri Kau tahu Nabi Muhammad dari mana? Kau cuma cerita Nyata enggak itu? Enggak Yang nyata kan hanya dirimu Bangun tidur siapa yang nyata? Kau Terakhir mau tidur Yang nyata siapa? Kau Cerita anak istrimu hilang enggak itu? Iya Pekerjaan enggak? Cerita hidup enggak? Hilang Hilang Apalah cerita Nabi Muhammad Cerita Nabi Adam Surga Neraka Tapi Makomnya beda-beda Itu Cuma ini gambaran Ini senyap ini Hilang semuanya Kalau kau masih terlihat Wujud disini Berarti kau belum Tandanya kau hilang Berarti kau ini hilang semua Berarti kau tidak disini lagi Tidak di dunia lagi Kalau kau masih melihat wujud Pasti ada interpretasi Apa kak lho? Kau lihat makanan Pasti pingin Ya kak lho? Kau lihat ini Pasti ada susah Senang Baik buruk Kalau ada itunya Berarti belum Nah saya tanya Itulah praktek ya Di luar Teknik gening kan Menghilangkan baik buruk Ya betul gak? Disini Yang kau hilangkan apa? Dirimu Akalmu yang dihilangkan Kalau akal yang gak ada Ada gak baik buruk? Benar salah Positif negatif? Gak ada Bukan positif negatif yang dihilangkan Bukan Akal yang dihilangkan Makanya disini kan Kita belajar kan Mati-matian Gak bisa-bisa Sampai apa? Sampai akalmu Lumpuh Gak jalan Itu Itulah Miraj Naik dimensi Rasanya seperti apa? Seperti bangun tidur Nyata gak? Nyata lagi Tapi sudah naik ke dimensi yang Di atasnya Gitu terus Biasa Gak ada anehnya Nyata-nyata aja semua Gak usah kau pikir Ini apa? Neraka apa? Kubur atau apa? Gak usah dipikir Begitu dipikir Dirimu ada sudah Tuhannya gak ada Maka Barzah Kubur Suga neraka Nyata gak semua? Nyata Tapi gak usah kau pikir Batasnya mana kau sayap mana Gak usah pikir Gak penting Yang penting kau sampai Kapan kau sampai? Saat kau Lenyap Apapun dibandingkan mutlak sama dengan nol Selesai Sudah Kalau kau belum lenyap Berarti belum Tandanya semua relatif yang telah sayap pada mutlak Hilang relatifnya Yang beramber akan Allah siapa? Rasulullah Secara hukum alam Yang beramber akan matahari siapa? Sinarnya Betul gak? Maka Siapapun yang beramber akan matahari Dia pasti bergabung menjadi nurnya Betul gak? Betul gak? Maka siapa Rasulullah itu? Ya dirimu sendiri nantinya Iya gak? Dan Bukan lagi pengetahuan ini lagi Auto semua Kalau sudah ketemu awal dan akhir Ya sudah selesai Kau sudah selesai Tapi kalau maka murid Naik turun Kalau guru ya sempurna Karena kamil-kamil Khalis mukhlisin Jadi gak mungkin Ada orang sampai pada matahari Kalau dia tidak menjadi cahayanya Betul gak? Gak mungkin Manusia bisa sampai kepada Allah Kecuali dia Bergabung dan Menjadi Rasulullahnya Karena yang beramber akan Allah adalah Rasulullah itu sendiri Nah yang kurang ngajar kan Rasulullah dianggap gak ada Brengsek itu Iya bukan? Fatal ini Fatal sekali Ilmu hakikat jalannya lewat Rasulullah Ilmu syariat jalannya lewat Nabi Inilah kita ngomong Alamnya beda Terasa gak? Kita kayak terkapsul Berbeda dengan dunia luar Bedain alamnya Tapi udahlah ya Gak enak nanti Kalau apa Didengarkan orang ya Cukup ya Cuman itu harus dipraktekan Karena gak bisa Diceritakan Gak bisa dilihat Gak bisa cium Gak bisa diakal ya Kalau mau akalnya muncul Hilangkan akalnya Jangan dapat Maka nyawa Dipraktek sholat Jangan pakai ini Pakai ini Matamu dimana nanti? Disini Buka ngeri Telingamu dimana? Disini Kan gitu Prakteknya Pusatkan seluruh panca inderamu Di hati Sanobari Tapi terlihat gak matamu? Seolah-olah terlihat Pada itu bukan mata panca indera lagi Awalnya kan matamu disini tuh gak? Iya gak? Mata disini kau pakai akal Tapi ketika kau Pusatkan seluruh panca inderamu kesini Kau kan tetap melihat Itu bukan akal Tapi rasanya sama gak? Sama Makanya sulit dijelaskan Untungnya Saya ini basicnya ilmiah Makanya bisa terangkan secara ilmiah Kalau gak ilmiah Mati nih Gak mungkin bisa dibuka Gak mungkin ini Makanya kalau pelaku Dia paham Gak mungkin ngomong Karena gak bisa ngomong Gak Yang ngomong itu Pasti yang bukan pelaku Sudah gue bedek Kalau ada yang Nyinyir yang membantah saya Pasti dia bukan pelaku Karena dia gak paham Apa yang saya alami Kalau pelaku Dia pasti diam Tapi paham Karena ngalami Tapi dia gak bisa ngomong Karena ini dari bahasa Alam yang sangat tinggi Kalau gak ada filter ilmiahnya Gak bisa Gak ngomong ini Makanya nabi aja Menyampaikan ilmu ini Dengan apa? Kias Betul gak? Karena demikian tingginya Zamannya Belum support ilmiah Umatnya Belum Dijak ngomong Gak nutut Ngomong ilmiah Pada nabi bilang apa? Ilmiah tuh Kenapa nabi gak menjelaskan Gak ilmiah Belum nutut Zamannya Untung sekarang Zamannya ilmu pengetahuan Telah memuncak Saya pun filternya Ilmiah Ya enak Bisa saya ngomong Jadi Walaupun sama-sama pelaku Ada yang cuman Tau tok Ngalami Paham dia Tapi gak bisa cerita Ada yang Ngalami Paham Tapi bisa ngomong Sedikit Itu terbatas Dan gak bisa jelaskan Nah Yang bisa jelaskan Secara umum Itu yang ilmiah Berarti dia ada Kehususan Nah itu Nah kalau sudah ilmiah Sudah konsumsi publik Kalau gak ilmiah Ini gak boleh Diomong di publik Dibunuh orang rame-rame ini Ini sudah Alam kita beda loh Ini gak lagi kumpul sama orang lain Ini beda loh ini Tapi gak apa-apa lah ya Ini dilihat orang nanti Alam kita ini beda loh ya Ini alam kita terkapsul Ini alam yang berbeda loh ya Ya cukup dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton